Bismillahirrohmanirrohim Nama saya Suwarno Teh Soekartov Prof. Emeritus dari Fakultas Teknologi Pertanian Departemen Teknologi Pangan Bahan yang akan dibicarakan disini adalah likuivasi tanah, pembawa musibah, dan berkah karena belakang ini banyak sekali membawa musibah Nah mengenai musibah ini terutama penyebabnya itu adalah karena yujan, kemudian topan, banjir, gempa bumi, tsunami Nah ini merupakan acuan dari musibah itu Sedangkan musibah itu sendiri ini bisa tanah longsor bisa jembatan ambles, bisa bangunan atau rumah hancur atau bencana dan korban manusia gitu Nah ini banyak korban-korban yang diaalami seperti itu Kemudian ini mengenai kasus-kasus yang musibah ini banyak sekali Kita belakangan ini tahu adanya gempa bumi Gempa bumi ini ada di Lombok, di Palu, Selawesi, Tenggara kemudian anak krakatau dan sebagainya Kemudian ini menyebabkan hujan dan banjir ini seperti di Sentani, Barusani di Papua Kemudian di Sisolo, Sukabumi, lalu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tara Kemudian juga di Jawa di beberapa tempat Banjir dan tanah longsor ini kemudian menyebabkan kerusahaan-kerusahaan bangunan dan rumah, jembatan juga usah dan sebagainya Nah ini sekarang mengenai likuidasi tanah Terutama tanah gambut ini juga mengalami likuidasi ini juga apakah menyebabkan kebakaran atau mungkin juga bisa dimampakan untuk pertanian Nah kita akan membahas sekarang mengenai proses likuidasi dan peranan air Jadi kalau pengertian secara umum likuidasi itu adalah benda yang keras melunak Karena apa? Karena kena air atau kena panas Itu likuidasi Tapi kaitan dengan likuidasi tanah itu karena tanah itu nyerap air Dan dengan nyerap air menyebabkan tanah itu menjadi melunak Nah airnya dari mana asalnya? Yaitu apakah dari banjir atau dari air hujan atau dari sungai, dari serokan Atau genangan-genangan air yang dari danau dan sebagainya itu mungkin saja bisa menyerap tanah sekitarnya Menyebabkan likuidasi tanah gitu Nah sifat dari perilaku kalau terjadi likuidasi tanah itu yaitu bahwa Likuidasi tanah ini dapat bergerak atau mengalir Nah ini juga berbahaya Lalu mempunyai tekanan atau gaya yang bisa mendorong Sehingga bisa menyebabkan kerusakan Likuidasi tanah ini mempunyai vikositas Kalau vikositasnya itu sangat tinggi Itu banyak manfaatnya Karena bisa kenyal, mudah dicetak Bisa untuk bikin batam, untuk bikin genteng dan sebagainya Nah kalau vikositasnya terlalu rendah Ini encer sekali Karena encer itu bisa mengalir, bisa menyemprot, bisa menyebabkan bahaya gitu Nah sekarang mengenai likuidasi tanah yang membawa berkah Nah ini perlu Karena yang membawa berkah ini biasanya belum banyak diketahui Nah kalau kita lihat disini pertama Sungai itu berlekok-lekok itu juga karena dulunya itu ada likuidasi tanah Dan ini dengan likuidasi tanah itu banyak Dengarnya karena air jadi bisa kemana-mana Sawah juga bisa menjadi luas, produksi padi menjadi banyak Kemudian terjadi likuidasi pada tanah sawah Nah ini kalau dalam keadaan seperti itu baru tanah sawah itu bisa ditanami Likuidasi pada adonan tanah ini untuk bikin genteng, bikin batu bata dan sebagainya Kemudian dikannya adonan semen Ini juga banyak adonan semen dipakai untuk berbagai penggunaan Adonan keramik Nah ini banyak kerjaan tangan yang dibuat dari keramik ini Nah kalau adonan makanan, luas sekali itu penggunaannya Nah ini perilakuifikasi ini mempunyai sifat dan perilaku yang sangat penting Dan perlu dikaji secara mendalam karena ini berkaitan dengan masalah manfaat dan juga bencana gitu Nah karena itu yang keempat yang ingin saya bahas disini adalah mengenai penelitian dan kajian dikaitan tanah ini Nah ini supaya penting dilakukan di IPB dan IPB bisa berperanian penting di dalam penelitian-penelitian ini Karena IPB soal tanah adalah sangat utama disitu Nah untuk itu kita perlu juga melihat acuan dari penelitian-penelitian ini Terutama adalah data-data itu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh BMKB BMKB ini sudah meneliti tentang hujan, tentang topan, tentang banjir, tentang gempan, tentang tsunami dan sebagainya Karena data-data itu bisa menjadi acuan untuk penelitian-penelitian tentang likuasi tanah ini Dan penelitian ini ada penelitian dasar dan ada penelitian terapang Nah misalnya penelitian dasar ini berkaitan dengan hubungan interaksi air terhadap proses likuasi tanah Kemudian hubungan antara kajian ini dengan pemanfaatan berkah dan mencegah musibah Ini pentingnya Kemudian potensi tanah gambut itu luar biasa besarnya di Indonesia Karena itu juga perlu penelitian mendasar dan nanti juga aplikasinya Nah lahan-lahan gambut ini kita punya lahan yang sangat luas dan potensi untuk pertanian Tapi juga bahaya untuk kebakaran dari gambut Kemudian yang terakhir itu mengenai penelitian kajian aplikatif Nah ini aplikatif ini itu terutama yang berkaitan dengan musibah dan juga kaitannya dengan berkah Ini yang perlu diteliti lebih mendalam Nah ini kita melihat bahwa tanah kita ini jenisnya macam-macam Nah itu kalau kena air, sifat dan perilaku tanah ini juga bermacam-macam Nah itu pemanfaatnya harus disesuaikan dengan perilaku yang demikian ini Dan yang sangat penting kalau air diserap oleh tanah itu tingkat penyerapannya itu bertingkat-tingkat Nah karena bertingkat-tingkat juga sifatnya tanah yang setelah menyerap itu bertingkat-tingkat juga Perlilakunya juga bertingkat-tingkat Nah ini semua berkaitan dengan nanti pemanfaatannya Atau juga mencegah bahaya dari itu Ini salah satu dari pentingnya masalah likuisi tanah di Indonesia ini Dan kita terutama di daerah tropis, di daerah beriklim panas ini banyak masalah-masalah Sekarang saya sampaikan bahwa ini saya diberi kesempatan ini Terima kasih karena saya melihat likuisi tanah ini sangat penting peranannya untuk dikaji di Indonesia ini Dan IPB mempunyai peranan yang sangat besar nantinya untuk bisa disesuaikan ini Kira sekian ingin saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!